Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air BRI Liga 1 musim ini dipastikan tak ada degradasi, artinya, klub yang ada di urutan 16-18 di akhir musim tidak akan turun kasta Sejumlah klub mengaku jika dihapusnya regulasi itu tidak akan memengaruhi permainan di lapangan, termasuk Arema FC Tapi kenyataannya tidak demikian, dalam sesi latihan, asisten pelatih Arema FC, Iputu Gede melihat pemainnya terpengaruh Kalau kompetisi tidak ada degradasi itu tidak enak Ketika kami lakukan latihan fisik di pantai Ancol beberapa waktu lalu, ada candaan dari pemain Mereka bilang, tidak ada degradasi tapi pakai latihan di pantai, kata pelatih 49 tahun itu Meski dalam konteks bercanda, itu bagian dari menurunnya mental pemain sehingga berdampak pada hasil dalam pertandingan Iputu Gede dan tim pelatih ingin mengubah pola pikir tersebut Justru akhir musim harusnya dijadikan untuk memperlihatkan prestasi karena akan berpengaruh untuk masa depan sang pemain di klub Seperti kami sampaikan sebelumnya, ada penilaian prestasi di setiap musim Ini jadi pengaruh untuk value pemain selanjutnya Kalau main bagus tentu kontraknya akan dipertimbangkan klub, jelasnya Saat ini, Arema masih terpaku di urutan 12 klasemen sementara dengan 33 poin Arema sudah 3 kali beruntun membuang kesempatan menang Itu membuat padahal peluang segera masuk 10 besar sangat terbuka Justru sekarang Singo Edan lebih dekat dengan papan bawah Jika di laga terdekat gagal menang lagi, Arema bisa melorot ke urusan 14 Kami pikir sisa pertandingan ini sebagai ajang memperlihatkan kualitas sebenarnya para pemain Kalau performanya tidak maksimal, mereka sendiri yang akan rugi Tegas mantan pelatih PSMS Medan ini Di sisa musim ini, Arema hanya bisa memperbaiki posisi Mereka tidak akan terdegradasi atau menggapai juara Tapi, tim pelatih Singo Edan tak ingin menjadikan sisa pertandingan sebagai formalitas belaka Mereka tetap memilih pemain terbaik untuk turun di setiap pertandingan Jadi, mereka tidak akan coba-coba pemain Apalagi memberi kesempatan secara cuma-cuma kepada pemain yang selama ini menjadi cadangan Bukan karakter kami menurunkan pemain tidak berdasar performa dalam latihan, tegasnya Jika ada pemain yang akrab dengan bangku cadangan, berarti mereka sedang kalah bersaing Namun ada kemungkinan juga skema yang dipakai pelatih kurang sesuai dengan karakter pemain Saat ini, dua pemain baru Arema yang baru belum dapat kesempatan main Yakni Bayu Aji dan Ahmad Bustomi Kami juga menunggu momen yang pas untuk menurunkan mereka Jelas putu gede Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga Jangan lupa klik tombol subscribe Sampai jumpa, salam olahraga